Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita, benarkah musibah bisa menjadi ladang pahala? InsyaAllah bisa saja kita melihat dari banyak sisi. Satu sisi, kalau seorang mendapatkan musibah, dia senantiasa bersabar. Kemudian jika musibah tersebut bentukannya adalah karena kesalahan dan dosa-dosa kita, ya kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, pada suatu ketika seorang yang kena musibah, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, gerakan ini menjadikan berpahala. Karena masuk ke ranah, Pas saja musibah yang kau terima, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau seseorang terkena musibah, itu dari buah tangannya dia, berarti dia faham, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, perjalanan dalam mohon ampun terus menerus, dan ditunggu dengan sabar, InsyaAllah itu akan berpahala bagi orang tersebut. Amin. Jadi musibahnya karena kesalahannya, pada waktu dia itu mohon ampun, dia berpahala. Ini InsyaAllah berpahala. Sampai dia menunggu dengan sabar, musibahnya itu diangkat oleh Allah, atau belum ditunggu dengan sabar. Nah, seperti musibah yang saat ini terjadi di Indonesia, memang diceritakan dalam Quran, bahwasannya musibah yang diturunkan di suatu negeri, atau musibah yang menempai kita, itu sudah tertulis di Laum Mahfuz. Nah, sebenarnya bagaimana tertulis, bukan detik ini, tanggal ini, bukan, tetapi memang perjalanannya itu akan tertulis. Jadi kalau perjalanan negara dalam kondisi yang seperti ini, nanti akan mendapatkannya ini. Perjalanan negara kondisinya menuju ke arah B, dapatnya ini. Negara menuju ke arah C, dapatnya ini. Sebenarnya itu ditulis seperti itu. Jadi istilahnya, kalau dalam komputer itu perjalanan seseorang, atau kita memenang, kita melakukan suatu perbuatan yang jelek. Kita ambil satu aja, ya. Jangan kita, ah kalau jelek. Seseorang melakukan perbuatan yang jelek. Dan perbuatan jelek ini terus-menerus dikerjakan. Nah, pada waktu dia mengerjakan perbuatan jelek, itu perjalanan ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Nanti di Laum Mahfuz itu, diceritakan bahwa kalau dia melakukan pekerjaan itu, dia akan mendapatkan ini. Tapi di tengah jalan, kalau dia mendapatkan petunjuk, kemudian dia berbelok menuju baik, kemudian dia luruskan lagi kebaikan tersebut, dijalani terus. Nah, pada waktu dia mau berbuat jelek, sebenarnya mau seperti kena yang A, kalau jelek, kemudian dia mendapat petunjuk, dia belok ke arah C, dia tetap akan mendapatkan C. Jadi sebenarnya, Laum Mahfuz itu tidak takdir yang ditulis sejak orang itu ada dalam kandungan, atau dilahirkan, bukan seperti itu. Tapi perjalanannya dilihat oleh Allah Ta'ala. Sama seperti itu. Jadi, kenapa seperti itu? ya memang harus kita ketahui, bahwa itulah perjalanan, dan itu yang akan bertanggung jawab nanti. Tidak bisa seorang itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, kamu Muslim, kamu taat, kamu gak taat, kamu kafir. Gak seperti itu. Berarti dalam proses perjalanan menuju takdir itu, kita diberikan petunjuk-petunjuk, sebetulnya Pak Ustaz, untuk bisa ikut menentukan juga. Bisa ikut menentukan nanti takdir di depannya. Nah ini yang jarang sekali difikirkan. Sehingga kalau momennya, loh semua ditulis, lah berarti Allah gak, gak adil dong, ada yang Muslim, ada yang gak. Kan gitu. Bukan, mereka itu memilih sendiri sebenarnya. Baru nanti hasilnya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pahala, kalau kita itu tak tahu, bagaimana kita itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Walaupun ini dalam bentuk negara, kita jangan merasa hebat, jangan merasa sobong. Dan kemudian itu berpahala, bagi orang-orang yang mau menolong saudaranya yang lain itu, yang lagi kesusahan. Kalau saat ini, membagi-bagikan masker, membagi-bagikan hand sanitizer, makan dan sebagainya, itu akan berpahala. Kalau orang itu sudah menentukan, jangan pergi jam begini, tapi dia tidak mengerjakan, dia akan mendapatkan pahala tidak enak nanti. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin, amin ya Allah. Allahuakbar. Pak Ustaz, terima kasih banyak.